Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang salah satu emiten yang sudah merilis laporan tahunan 2020 nya dan kemarin juga sudah ada company update atau presentasi dari perusahaan tersebut yang bisa kita pelajari di website nya saya kira teman-teman sudah mengenal produsen ini dan juga kemarin juga pernah saya bahas di video sebelumnya tentang consumer goods ya tentang saham-saham consumer goods yang bisa diperhatikan untuk jangka panjang gitu seperti biasa terima kasih sudah subscribe like subscribe like komen dan mengaktifkan notifikasi di channel ini terima kasih juga sudah follow instagram syariah saham dan meng-underscore amsi seperti biasa presentasi ini hanya bersifat informasi bukan rekomendasi beli atau jual silahkan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing disclaimer on oke presentasi ini berdasarkan kepada berdasarkan company presentation atau presentasi dari perusahaan yang rilis hari kemarin dari sudah muncul ya jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang sudah muncul kita bisa cek disini ada beberapa highlight sejarahnya juga profilnya yang bisa kita jadikan landasan ya misalnya seperti ini bahwa sudah muncul adalah produsen herbal terbesar di Indonesia dengan portfolio yang brandnya sudah terkenal dan juga memiliki rasio keuangan yang kuat disini ada highlightnya misalnya sudah 70 tahun lebih ada di Indonesia sudah 70 tahun berdirinya kemudian juga sudah punya poin distribusi atau sebanyak 122 karyawannya lebih dari 4.000 orang kemudian kapalasi pasarnya sekitar 1,7 miliar dolar sejak 2013 kemudian ini penjualannya kemarin ya sekitar 236 juta dolar laba bersihnya 66 juta dolar kemudian rata-rata penjualannya dalam 3 tahun terakhir itu 9% dan laba bersihnya 21% kenaikan per tahunnya kemudian di operating profit marginnya 35% net profit marginnya 28% return on asset 24% dan return on equity 29% kemudian dividendnya pun besar ya hampir 90% dan ini beberapa penghargaan dari Forbes kemudian investor daily kemudian swa Indonesia dan yang lainnya oke ini sejarah ringkasnya silahkan nanti teman-teman baca di presentasinya dari mulai tahun 40 sampai tahun 2020 jadi sudah 70 tahun dan untuk segmen penjualannya kita bisa melihat disini 67% itu ditopang oleh herbal dan supplement kemudian 30% dari makanan minuman dan sisanya dari obat-obatan ya farmasi kita juga bisa melihat disini bahwa produk herbal itu memiliki pertumbuhan yang cepat ya pertumbuhan yang pesat gitu di beberapa tahun terakhir 5 tahun terakhir ini dan sudah muncul adalah market leader di bidang jamu itu market sharenya lebih dari 38% kemudian juga untuk tolak angin ya misalnya ini juga memiliki 71% dalam kategori produk herbal untuk kejala flu ya kalau tidak salah ini 71% ini teman-teman boleh cek ya brandnya tolak angin kemudian juga ada kukubima energi baik kemasan saset maupun yang sudah dalam botol kemudian juga ada beberapa herbal dan suplemen seperti vitamin C dan yang lainnya gitu dan ini 2020 launching 16 produk baru kemudian juga tahun 2014 sudah muncul itu ekspansi ke bidang farmasi ini beberapa produknya bisa teman-teman cek dan teman-teman juga perhatikan kemudian juga mulai melebarkan sayap ya ke Indonesia Timur kemudian juga mulai ke Asia Tenggara Filipina dan juga Malaysia dan juga Afrika ke Nigeria ya jadi sudah mulai go internasional untuk produk jamunya ini fasilitasnya bisa cek ya ada sertifikasi juga kemudian juga ada pabrik di Semarang dan juga pabrik farmasinya nah ini kita lihat sekarang dari sisi keuangan dari 2017 penjualannya tumbuh rata-rata 9% per tahun kemudian untuk laba bersih sebelum pajaknya tumbuh 22% per tahun sementara laba bersih setelah pajak atau laba bersih yang diatribusikan kepada pemiliki entitas induk adalah 21% kemudian untuk profitabilitas yang lain ada ROA dan ROE juga sangat solid ya dari 2017 sampai 2020 itu semakin meningkat apalagi ditopang dengan posisi kas yang sangat tinggi dan tanpa utang ya tanpa bunga begitu sampai 73 juta dolar untuk 2020 kemudian untuk sekitar sebagai pemilik sahamnya pun sudah muncul memperhatikan ya misalnya pertama dari sisi dividennya menarik kemudian juga apa namanya nilai transaksi harian ini kayaknya average daily transaction value kayaknya sih ya karena gak ada penjelasan jadi rata-rata transaksi harian itu meningkat dari hanya 3 miliar di tahun 2018 menjadi 12 miliar di tahun 2020 kemudian juga jumlah pemilik sahamnya tumbuh dari 6 ribu orang menjadi 71 ribu orang kemudian juga apa namanya sudah muncul masuk ke dalam indeks asalnya cuma 5 sekarang sudah 11 indeks yang membuat sudah muncul kemudian kita lihat juga disini bagaimana performanya di masa covid-19 karena ini juga berpengaruh terhadap bisnis di beberapa sektor nah ternyata kita bisa lihat bahwa justru ketika masa covid ini penjualannya tumbuh ya dari mulai key 1 sampai key 4 nah di key 4 ini sangat fantastis karena tumbuhnya 15% kemudian lawa bersihnya pun tumbuh 27% dan khasnya juga tumbuh 1 triliunan ini ya kayaknya jadi ini yang sifatnya kuantitatif dan yang sifatnya kualitatif kita bisa cek juga disini apa namanya impactnya sangat minimal ya atau misalnya pengaruh dari covid ini kepada perusahaan minimal sekali bahkan ketika tinggi-tingginya covid di kuartal kedua katanya seperti itu kemudian juga menerapkan biaya yang efektif ya untuk memangkas beberapa kebutuhan mungkin ya seperti itu kemudian juga pertumbuhan atau permintaan terhadap produk dari sudah muncul itu justru semakin bertumbuh ketika masa pandemi dan ini bisa kita cek di 2020 ada 16 produk baru kemudian pertama ekspor pertama kali ekspor ke Saudi Arabia di bulan khusus kemudian stock split menjadi 2 ya kemudian juga banyak hal lah kita teman-teman lebih basah aja ini juga kita bisa lihat dari sisi angka-angka penjualannya tumbuh di masa pandemi dibanding 2019 dan kita bisa lihat labanya pun tumbuh 16% laba kotornya tumbuh 9% teman-teman baca aja ya semua ini lihat juga tumbuh tumbuh begitu ya ini cashnya juga tumbuh kemudian dividennya pun menarik begitu itu papanan dari public apa dari perusahaannya seperti itu nah kita coba cek menggunakan data yang saya buat jadi kita bisa lihat misalnya dalam 10 tahun terakhir asetnya tumbuh 16% hutangnya hanya 1,45% per tahun ini rata-rata per tahun bukan secara keseluruhan jadi modalnya juga tumbuh per tahun 25% penjualannya 6% laba berasinya 15% harganya 8,7% per tahun dividennya 11% dan ini rasio-rasio yang muncul di akhir tahun 2020 teman-teman boleh cek ya nah hal ini menjadi dasar bagaimana kita menakar nilai wajar di masa depan nah kita lihat disini sudah disesuaikan dengan laporan yang terbaru nah teman-teman cek di bawah itu ada nilai wajar menggunakan DCF versi saya teman-teman ya boleh berbeda ya jadi kalau kita hitung dengan metode discarded cash flow disclaimer on sekali lagi teman-teman bukan anjuran beli dan jual ternyata saya mendapatkan angka di 1546 dengan asumsi pertumbuhannya berdasarkan ini 15% 15% kemudian juga dividennya sesuai yang ini sekitar 25,5 rupiah dan dibandingkan dengan rumusnya panjang nanti kita akan adakan kelas khusus menakai nilai wajar di insya Allah di minggu ketiga Februari teman-teman boleh cek nanti informasinya ya jadi di dengan menggunakan metode DCF kita bisa menghasilkan nilai wajarnya itu ada di 1546 untuk sudah muncul ini jadi kalau kita lihat dari grafik sekarang ditutup di 775 secara teknikal kita lihat bahwa ini adalah sideways karena kegurakannya cuma di kisaran 715 sampai 835 disitu-situ aja jadi supportnya kita bisa cek disini sangat kuat 715 sudah 3 kali tapi tidak pernah tembus dan resistannya ada di 835 sudah 2 kali ditembus eh 2 kali berusaha ditembus jadi pergerakannya cuma di 715 ke 835 itu sekitar 120 rentangnya berarti kalau tengah-tengah di 60an di 775 jadi sekarang ini ada di persis di tengah-tengah harga antara pergerakan 1.715 ke 835 jadi teman-teman kalau misalnya untuk nabung ya enaknya kan di saham-saham sideways seperti ini tapi kalau ingin trading atau buat ngambil trend follow ya nanti aja kalau sudah tembus 835 misalnya gitu atau misalnya nunggu dulu turun ke bawah di 715 itu silahkan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing ya kalau kalau 835 tembus ya nanti berapa tinggal naikkan aja trailing stop lossnya seperti itu itu saja mungkin dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua salam investasi amanah berkah berlimpah saya maham si dari isyariah saham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih